Intro Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangaret membeli 8% saham perusahaan Frozen Food PT Panca Mitra Muti Perdana TBK atau PMMMP Melalui PT Harapan Kitabangsa atau GK Hebat Kaisang memborong 188,24 juta lembar saham PMMP Pada 8 November 2021, Kaisang membeli dengan harga 490 rupiah per lembarnya Totalnya, Kaisang mengeluarkan dana sebesar 92,24 miliar rupiah Kaisang diketahui memang gemar berbisnis Dia telah mendirikan banyak kerajaan bisnis Seperti GK Hebat, dia merupakan platform akselerator UMKM GK Hebat didirikan Kaisang tahun 2019 Untuk menjembatani kebutuhan UMKM dengan bisnis-bisnisnya yang lain Ada pun merek makanan dan minuman di bawah GK Hebat Yang pertama ada sang pisang Lalu yang ayam, ternak kopi, siap mas, dan let's toast Kaisang juga berkolaborasi dengan Chef Arnold Mendirikan Mangkoku Bisnis rice bowl ini mengusung tagline bersih, merakyat, nikmat, dan nyata Mangkoku telah memiliki puluhan cabang di seluruh Indonesia Selain bisnis makanan dan minuman Kaisang lebih dulu memulai bisnis clothing line bernama Sang Javas dan Trash Official Sang Javas menawarkan produk kaos yang bergambar karikatur Sedangkan Trash menjual kaos dan hoodie bertema skaters Uniknya, Kaisang memanggil para pelanggan Sang Javas dengan sebutan kecebong Serta logo Trash yang berupa kecebong Selain clothing line, Kaisang juga mendirikan home pimpa games Yang merupakan bisnis permainan kartu Berikut bisnis Kaisang lainnya Enigma Camp Enigma Camp merupakan pelatihan programming bagi setiap orang yang ingin memperdalam ilmu IT dengan biaya terjangkau Kerja Hauling Platform lowongan pekerjaan untuk pencari kerja khusus di wilayah Solo, Yogyakarta, dan Semarang Madang Indonesia Madang Indonesia merupakan aplikasi jual beli makanan khas rumahan secara online Sehingga para penjual makanan tidak perlu membuka restoran Mereka hanya perlu mengupload produk-produknya kemudian menjualnya secara online Ternak Lele Kaisang memiliki bisnis ternak ikan lele yang dirintis sejak Februari 2019 Persis Solo Pada bulan Maret 2021, Kaisang memiliki 40% saham di klub bola Persis Solo Kabar terbarunya, pada akhir Oktober lalu, Kaisang ditunjuk menjadi komisaris Rans oleh Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Diketahui, Rans memulai kerjasama dengan grup Mtech Besarnya investasi yang dikeluarkan Kaisang mendorongnya untuk membangun saham rakyat Bersama Kevin Hendrawan, Kaisang ingin membantu para investor pemula Agar tidak merugikan Terima kasih telah menonton!